Dilansir dari PWMU.com Prof. Syafiq A. Mughni menyebutkan dalam tulisannya yang berjudul Varian Muhammadiyah Salafi Jangan Biarkan Jadi Benalu Bahwa Salafi Wahabi memiliki banyak varian Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Guru Besar Uwin Sunan Ampel Surabaya itu menuturkan Bahwa sungguhnya kaum Salafi itu sendiri punya banyak varian Ada Salafi Jihadi, Salafi Haraki, Salafi Moderat, dan Salafi lainnya Sebagai mana ditulis dalam website alkhairat.com Wahabi Salafi atau Wahabi saja adalah istilah Yang diidentikan pada sebuah gerakan Islam politik yang berdiri di kawasan Najat Semenanjung Jazira Arab Gerakan yang terjadi pada akhir abad ke-12 Hijriah atau abad ke-18 Masyai itu Diperakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud Muhammad bin Saud yang dikenal sebagai Ibn Saud adalah amir daerah Ad-Dir'iyah Dan dianggap sebagai pendiri negara Saudi dan dinasti Saud pertama Keduanya bersekutu untuk menyebarkan gerakannya Persekutuan keduanya terus dilanjutkan oleh anak cucu mereka Bahkan setelah Cicit Ibn Saud yang bernama lengkap Abdul Aziz bin Abdul Rahman Berhasil mendirikan kerajaan Arab Saudi pada tahun 1932 Masyai Keturunan Muhammad bin Abdul Wahab dibantu oleh para ulama lain yang berfaham Wahabi Mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan Baik sebagai pejabat maupun sebagai Dewan Fatwa Tugasnya tidak hanya memberikan fatwa pada rakyat Tapi juga kepada kerajaan terkait berbagai keputusan besar Tidak heran apabila seluruh universitas negeri di Arab Saudi Dipenuhi dengan kurikulum berfaham Wahabi Dan tidak aneh kalau para mahasiswa yang belajar di berbagai universitas negeri Di Arab Saudi tercuci otaknya Dan pulang ke Indonesia sebagai ustad-ustad penyebar faham Wahabi Salafi Penganut aliran Wahabi tidak mau menyebut dirinya sebagai Wahabi Mereka lebih senang menyebut dirinya dengan beberapa nama Antara lain salafi, salafiyah, ansar-sunnah, ansar-tawhid, jama'ah at-takfir wal-hijrah, jama'iyah an-nur wal-iman, al-jama'ah al-islamiyah dan lain-lain Walaupun sebagian besar pengikut Wahabi di Indonesia tidak mau menyebut dirinya sebagai Wahabi Namun pada dasarnya penamaan tersebut awalnya berasal dari diri mereka sendiri Seorang pemuka Wahabi di Qatar bernama Ahmad bin Hajar bin Ali menulis buku dengan judul As-Syeh Muhammad bin Abdul Wahab Aqidatuhu As-Salafiyah Buku ini diedit dan disebarluaskan oleh pemuka Wahabi lainnya Yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas Dicetak tahun 1393 Hijriah Penerbit syarikat Mapabi Al-Jazira Pada halaman 105 ia menulis Falamma al-taqi al-wahabiyina fi Mecca Artinya ketika aku bertemu dengan orang-orang Wahabi di Mecca Bin Bas sendiri tidak keberatan dengan sebutan Wahabi Dosen antropologi Universitas King Fat Sumanto Al-Qurtubi mengatakan Sebagaimana dilansir dalam NU online Bahwa Wahabi di Arab Saudi sangat dinamis dan plural Ada yang sangat ekstrim Yang kemudian terlibat dalam berbagai kasus radikalisme Kasus ekstrimisme Tapi juga ada yang fleksibel dan moderat Kalau kita rinci Salafi Wahabi terdiri dari tiga kategori Yaitu Wahabi ilmi Wahabi sururi Wahabi jihadi Kendati pun ketiganya Menganut ideologi dan akidat induk yang sama Namun mereka memiliki perbedaan signifikan di hilirnya Pertama Wahabi ilmi atau fikri Tipe Wahabi ini adalah kalangan Salafi yang fokus pada dakwah penyebaran ideologi dan tidak peduli pada politik Mereka bahkan tidak tertarik pada politik Jadi khasnya dalam konteks politik adalah mereka taat pada penguasa Kedua Wahabi sururi Wahabi tipe ini dikenal juga dengan sebutan Wahabi politis Karena mereka aktif mengembangkan ajarannya melalui politik Ketiga Wahabi jihadi Kelompok ini adalah kelompok Wahabi paling ganas Paling ekstrim dan paling berbahaya Anti penguasa dan anti politik selain politik Islam versi mereka ISIS dan Al-Qaeda adalah representasi Wahabi jihadi Begitu juga jemaah Islamia Jad dan Jad di Indonesia Terorisme Islam global termasuk di tanah air berasal dari Wahabi Salafi tipe ketiga ini